Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan imam ibn wa ta'ala as-sakadari Dan kitab secara hikam karangan imam ibn al-abad Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 18 Sebelum kita membaca hikmah nomor 18 ini Ada baiknya kita ingat kembali pelajaran dari bulugur kita Tentang satu sifat Allah, Allah berbeda dengan sesuatu yang baru Allah berbeda dengan makhluk Sehingga apa? Sehingga Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun Dalamnya mana? Mokho, rapatulil, hawadis Nah, pada hikmah nomor 18 ini Imam ibn wa ta'ala as-sakadari menuliskan Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu Padahal dia yang tampak dalam segera sesuatu Sesuatu ini kalau pakai bahasa terjemah tekstual itu kan Maksudnya bahwa Allah ada di dalam sesuatu Tentu, patah terjemah seperti itu merupakan terjemah yang keliru Masih perlu ta'wil dan penjelasan Nah, dari berbagai kitab dan buku yang saya baca Saya garisbawahi bahwa yang dimaksud Allah ada atau Allah nampak di dalam segala sesuatu itu Maksudnya bahwa sifat-sifat Allah itu tercermin di dalam segala sesuatu Kita lihat misalnya Kita lihat misalnya Apapun yang kita lihat Seharusnya kita bisa menemukan sifat Allah Bisa menemukan asma Allah di dalam sesuatu tersebut Misalnya kita melihat daun Daun tertiup angin bergoyang Kita kemudian ingat Oh, begitu indahnya daun bisa bergoyang oleh angin yang tidak kelihatan Ketika kita belajar misalnya di sekolah kita tahu bahwa Kororofil jati jodoh itu punya kemampuan untuk memasak dan lain-lain Di dalam daun ada kororofil Di dalam kororofil ada pengaturan Allah Ada kekuasaan Allah Ada aladzat yang maha Pemberi rezeki Kenapa? Dengan daun itu semua mahluk itu bisa makan Ya kan? Nah, dari dalam daun itu Kita bisa tahu bahwa Allah itu adalah redat yang maha rohman Dengan daun itu Allah kemudian memberi kasih sayangnya kepada mahluk-mahhluknya Dan seterusnya So, singkatnya bahwa Allah ada di dalam segala sesuatu Artinya di dalam sesuatu tersebut Menunjukkan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah Menunjukkan sifat-sifat Allah Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Inna ka'anta sami'ul alim Watu'ala'ina Inna ka'anta tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa adubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati